Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Matius, pasal 8. Berbagai penyakit disembuhkan. Banyak sekali orang mengikuti Yesus ketika ia menuruni lereng bukit itu. Lihatlah, seorang penderita kusta datang menghampiri. Ia berlutut di hadapan Yesus, sambil menyembah serta berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Yesus menjamah orang itu. Aku mau, katanya, sembuhlah engkau. Seketika itu juga hilanglah penyakit kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Jangan kau ceritakan hal ini kepada siapapun juga, melainkan langsung pergi periksakan dirimu kepada imam. Bawalah persembahan yang diwajibkan oleh hukum Musa bagi penderita kusta yang telah sembuh, supaya umum mengetahui kesembuhanmu. Ketika Yesus tiba di Kapernaum, datanglah seorang perwira rumawi kepadanya. Ia memohon supaya Yesus menyembuhkan pelayannya yang lumpuh, serta terbaring kesakitan di rumah. Baiklah, kata Yesus. Aku akan datang menyembuhkan dia. Kemudian perwira itu berkata, Tuan, saya tidak layak menerima Tuan di dalam rumah saya, dan sesungguhnya Tuan tidak perlu datang. Katakan sajalah dari sini, sembuhlah. Maka saya yakin pelayan saya akan sembuh. Sebab saya seorang bawahan yang wajib menaati atasan saya, sedangkan saya sendiri berkuasa atas prajurit-prajurit di bawah saya. Kepada seorang dari mereka, saya dapat berkata, Pergi. Maka ia akan pergi. Kepada yang lain, Kemari. Maka ia akan datang. Dan kepada pelayan saya, Kerjakan ini atau kerjakan itu. Maka ia akan mengerjakannya. Saya yakin bahwa Tuan berkuasa menghilangkan penyakitnya. Yesus heran mendengar kata-kata itu. Ia berpaling kepada orang banyak dan berkata, Di seluruh tanah Israel, Belum pernah aku mendapati iman seperti ini. Dan ku beritahukan kepada kalian, Bahwa banyak sekali orang bukan Yahudi, Seperti perwira Romawi ini, Akan datang dari segala penjuru dunia, Dan duduk di dalam kerajaan surga, Bersama dengan Abraham, Ishak, Dan Yaakub. Sedangkan banyak sekali orang Israel, Akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang di luar, Tempat tangisan, Dan siksaan. Padahal kerajaan surga sebenarnya disediakan bagi mereka. Lalu Yesus berkata kepada perwira Romawi itu, Pulanglah, Apa yang engkau percayai itu sudah terjadi. Dan pada saat itu juga, Pelayannya sembuh. Yesus tiba di rumah Petrus, Dan mendapati ibu mertua Petrus terbaring di tempat tidur karena demam. Ketika Yesus menjamah tangannya, Hilanglah demamnya. Lalu ia bangun dan menyediakan makanan bagi mereka. Pada petang itu, Beberapa orang yang dirasuk roh jahat dibawa kepada Yesus. Dengan sepatah kata saja, Yesus mengusir semua roh jahat itu, Dan semua orang sakit disembuhkan. Ini menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Ia mengambil segala kelemahan kita, Dan menanggung segala penyakit kita. Ketika Yesus melihat banyak orang yang mengerumuninya semakin banyak, Ia menyuruh murid-muridnya bersiap-siap untuk pergi ke seberang danak. Ketika itu, Seorang guru agama Yahudi berkata kepadanya, Guru, Saya akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai lubang dan burung mempunyai sarang. Tetapi aku, Mesias, Tidak mempunyai tempat tinggal Ataupun tempat untuk membaringkan kepalaku. Salah seorang murid berkata, Tuhan, Nanti kalau ayah saya sudah meninggal, Saya akan mengikut Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku sekarang juga, Biarlah mereka yang mati secara rohani, Mengurus orang-orang mereka yang mati. Kemudian ia naik ke dalam sebuah perahu Dan mulai menyeberangi danau itu Bersama dengan para muridnya. Tiba-tiba datanglah badai yang hebat sekali Dan ombak menjadi lebih tinggi Daripada perahu itu. Tetapi Yesus sedang tidur. Para murid menghampiri dan membangunkan dia Serta berseru, Tuhan, Tolonglah, Kita akan tenggelam. Yesus menjawab, Hai kalian yang kurang beriman, Mengapa kalian begitu takut? Lalu ia berdiri dan menghardik Angin dan ombak itu. Badai pun redah Dan keadaan menjadi tenang. Para murid terduduk saja di situ, Heran dan takjub. Siapakah sebenarnya orang ini? Mereka bertanya-tanya. Sehingga angin dan laut pun Taat kepadanya. Ketika mereka tiba di daerah Gadara Di seberang danau, Dua orang yang dirasuk roh jahat menemui Yesus. Mereka tinggal di pekuburan. Mereka sangat berbahaya. Sehingga tidak ada orang yang berani melintasi tempat itu. Mereka bertariah kepadanya. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Sekarang engkau belum berhak menyiksa kami. Tidak jauh dari situ terdapat kawanan babi sedang makan. Roh-roh jahat itu berkata, Jika engkau mengusir kami, Biarkanlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Yesus berkata kepada mereka, Baik, pergilah. Lalu mereka keluar dari orang itu Dan masuk ke dalam babi-babi itu. Semua babi itu terjun dari tebing ke dalam air Dan tenggelang. Penjaga babi lari ke kota yang terdekat Dan menceritakan apa yang telah terjadi. Segenap penduduk bergegas-gegas datang kepada Yesus Dan mendesak supaya ia pergi meninggalkan mereka. Terima kasih telah menonton!